Intro Halo what's up guys, kembali dengan Haji Ganavan disini Pertama seperti biasa, sampaikan banyak terima kasih untuk semuanya Para teman-teman sahabat Haji Ganavan Yang selama ini sudah setia, selalu stay tune dan selalu mendukung Pada channel Youtube ini Tentu saja tidak lupa saya sampaikan selamat datang Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan saya disini Kenalkan, saya Haji Ganavan Saya orang Indonesia yang tinggal di Amerika Seperti biasa, pada siang hari ini saya akan mengangkat sebuah topik Yang tidak jauh kaitannya dengan perikah hidupan Dan aktivitas sehari-hari kita Kali ini tema yang saya angkat adalah Cohabitation Saya akan mungkin diantara teman-teman semua yang sedang menonton video ini Pasti sudah pernah mendengar Atau mungkin sudah tahu apa itu Cohabitation Cohabitation adalah Salah satu perilaku Sebuah relasi antara Laki-laki dan perempuan Yang mempunyai hubungan khusus dan kemudian mereka memutuskan untuk tinggal bareng Sebelum tali pernikahan Dan itu biasanya Sudah merupakan tradisi yang biasa Yang terjadi di negara-negara barat Baik di Eropa maupun di Amerika Dari data dan informasi yang saya dapatkan Dua per tiga Atau 65% orang-orang Amerika akan mengatakan Good Alias yes Untuk Cohabitation Sementara 35% mengatakan tidak Sebab mereka Menganggap Cohabitation itu Tidak baik Ada 57% Orang-orang akan mengatakan Bahwa mereka pernah Atau telah sedang Menjalani hidup serumah tanpa tali pernikahan Nah Pada kesempatan kali ini Hal itulah yang ingin saya bahas Beberapa hal yang mendasari Beberapa hal yang menjadi alasan Kenapa sebagian besar orang-orang Amerika Memutuskan untuk Menjalani hidup Cohabitation Atau hidup Seatap Satu rumah Tanpa tali pernikahan Beberapa hal yang menjadi alasan Kenapa mereka memutuskan untuk Hidup serumah Tanpa Tali pernikahan Alasan pertama dan utama Kenapa mereka memutuskan untuk Tinggal serumah Tanpa tali pernikahan Yaitu Mereka menganggap Cohabitation Sebagai tes penyesuaian Sebelum mereka masukin jinjang pernikahan Yang sebenarnya Mereka tinggal semua Tidak berarti bahwa mereka Tidak punya rencana untuk menikah Sebagian besar dari mereka Mempunyai rencana untuk menikah Tapi mereka membutuhkan Satu proses Dan waktu Untuk beradaptasi Untuk mengenal Calon pasangan masing-masing Tentu saja bahwa Hidup serumah yang dimaksud disini adalah Bahwa mereka itu Sudah saling mengenal Dan mereka benar-benar meyakini Bahwa orang yang diajak Atau orang yang Disetujui untuk tinggal serumah dengan mereka Adalah orang yang dianggap tepat Untuk menjadi Calon pasangan yang kelak Baik suami maupun istri Jadi tidak sembarang orang Jadi mereka perlu beradaptasi Untuk mengenal Sifat dan karakter masing-masing Dan itu mencapai 84% Untuk menjadi alasan Kenapa mereka memutuskan Untuk tinggal bersama Tanpa tali pernikahan Kemudian ada 62% Yang menjadikan alasan Kenapa mereka memutuskan Hidup bersama Yaitu Untuk mengurangi Pressures Atau mengurangi tekanan pada saat Masuki jinjang pernikahan Yang sebenarnya Jadi dengan Mengenal satu sama lain Dengan proses tinggal bersama Tahu kesehariannya Tahu sifat-sifatnya Itu bagi mereka Dianggap sebagai Alasan atau cara Untuk mengurangi ketegangan Untuk mengurangi tekanan pada saat Nanti memasuki Dunia Pernikahan yang sebenarnya Sementara justru Hanya 18% Yang menganggap Bahwa Cohibitation itu tidak penting Karena Justru dianggap Akan memberikan tekanan yang lebih Di saat mereka nanti Mutuskan untuk menikah Lantas apa mereka berpikir bahwa Menikah itu penting Bagi mereka Menikah itu penting Makanya mereka Menghindari Adanya Perceraian Daripada Misalnya Mereka terburu-buru Menikah Kemudian nanti Endingnya Akan bercerai Mereka Lebih baik Memutuskan Untuk tinggal bersama Sampai Sementara waktu Yang mereka sendiri Juga Tidak bisa menentukan Berapa lama Bisa setahun Bisa dua tahun Sampai Mereka misalnya Punya anak Baru kemudian Mereka memutuskan Bahwa hubungan itu Dilanjutkan atau tidak Jadi Alas utamanya Adalah Penyesuaian Atau yang mereka Sebut sebagai Competability Dengan cara Tinggal bersama Mereka akan mengenal Karakter masing-masing Pasangannya Kebiasaan-kebiasaannya Baik-buruknya Jadi Dengan cara Tinggal bersama Mereka bisa Menutuskan bahwa Oh ya This is the one I Like to marry with Atau He Or she is not the one That I want to marry with Kalau mereka misalnya Bisa menerima Kekurangan Dan kelebihan masing-masing Mereka biasanya Go ahead Untuk Segera menikah Jika Kemudian Mereka memutuskan Untuk Tidak menikah Karena ada Satu atau banyak hal Yang menjadikan Alasan mereka Untuk tidak Melanjutkan Hubungan mereka Pasti banyak Di antara Kalian akan berpikir Bahwa Mereka tinggal Rumah itu Semata-mata Karena cinta Atau napsu Kalian jangan keliru dulu Bagi mereka Memutuskan Untuk tinggal Bersama Itu bukan Hanya semata-mata Karena cinta Atau napsu Tapi Lebih dari itu Mereka Menganggap Pentingnya Cohabitation Itu sebab Mereka Juga ingin Merasakan Hidup bersama Ingin Merasakan Saling Membantu Dan saling Bekerja sama Sebagai pasangan Sebagai Future Husband And wife Maka Mereka Mutuskan Tinggal bersama Sekali lagi Bukan Semata-mata Karena Cinta Atau napsu Lantas Apa Alasan Yang lain Mereka Mereka Ingin Belajar Memanage Masalah Financial Di negara-negara Kapitalis Yang maju Misalnya Amerika Uang Automateri Itu sangat penting Maka Dengan Menyepakati Untuk tinggal Bersama Mereka Bisa Belajar Untuk Bekerja sama Bagaimana Mengelola Finansial Mereka Nah Dengan Cara Tinggal Bersama Mereka Bisa Belajar Bagaimana Memanage Atau Mengatur Keuangan Keluarga Mereka Hidup Di negara Besar Di Amerika Misalnya Itu Tidak Murah Perlu Biaya Hidup Yang Sangat Besar Terutama Jika Kalian Tinggal Di Kota Besar Seperti Di Los Angeles Seperti Di Chicago Di New York Di Las Vegas Itu Alasan Kenapa Mereka Mutuskan Untuk Tinggal Bersama Karena Dengan Tinggal Bersama Mereka Bisa Berbagi Biaya Hidup Bisa Berbagi Membayar Rumah Bisa Berbagi Membayar Mobil Berbagi Membeli Makanan Atau Membeli Pakaian Jadi Intinya Bahwa Dengan Mutuskan Untuk Tinggal Bersama Mereka Akan Mendapatkan Kemudahan Dalam Mengatur Finansial Mereka Karena Semuanya Dijalan Bersama Berdua Dan Mereka Bisa Membaginya Jadi Budaya Barat Atau Di Amerika Misalnya Biaya Hidup Itu Biasanya Ditanggung Bersama Makanya Bagi Laki Laki Dan Perempuan Mereka Sama-sama Begerja Itu Tujuannya Adalah Untuk Mengurangi Beban Finansial Pada Salah satu Di antara Mereka Kemudian Alasan selanjutnya Adalah Mereka Pengen Merasakan Semacam Percobaan Bagaimana Dunia Pernikahan Yang Sebenarnya Jadi Sekali lagi Bahwa Pernikahan Itu Adalah Sebuah Kemin Besar Bagi Mereka Yang Sampai Misalnya Mereka Mereka Menikah Kemudian Tidak Dalam Waktu Yang Lama Mereka Bercerai Itulah Kenapa Mereka Akhirnya Memutuskan Untuk Tinggal Bersama Mereka Pengen Tahu Dan Pengen Merasakan Dunia Pernikahan Itu Seperti Apa Sekali Lagi Sebagai Semacam Test Drive Kalau Bagi Mereka Dengan Pasangannya Itu Happy Bisa Menerima Kekurang Dan Kelebihan Masing-masing Maka Mereka Akan Mutuskan Lanjut Jika Tidak Tentu saja Seperti Biasa Mereka Berhak Untuk Menghentikan Atau Call Quit Dari Relasi Mereka Jadi Pentingnya Cohabitation Adalah Itu Menjadi Semacam Penyesuaian Atau Test Drive Sekali lagi Untuk Mengambil Keputusan Bahwa hubungan Mereka Dilanjutkan Atau Dihentikan Itu Adanya Kesana Sebab Kalau Mereka Mutuskan Untuk Menikah Tanpa Pertimbangan Yang Besar Pernikahan Di Amerika Itu Tidak Murah Biaya Untuk Peceraian Itu Juga Tidak Murah Maka Mereka Sengaja Hati-hati Kalau Misalnya Di awalnya Mereka Sudah Mengetahui Keburukan Masing-masing Maka Bagi Mereka Lebih Baik Untuk Menghentikan Relasi Mereka Mereka Tidak Akan Memaksakan Untuk Menikah Makanya Dengan Cara Saling Mengenal Karakter Kekurangan Kelebihan Masing-masing Dari Pasangan Kita Mereka Bisa Mutuskan Hubungan Itu Dilanjutkan Atau Tidak Apakah Hidup Tinggal Serumah Atau Cohibitation Itu Menjamin Bahwa Mereka Pasti Akan Menikah Dari Survei Dan Inform Yang Saya Dapatkan Justru Tidak Bahkan Hanya 50% Dari Mereka Yang Pada Akhirnya Mutuskan Untuk Menikah Yang 50% Mereka Menyatakan Quit Jadi Sebenarnya Selalu Ada Plus Minus Tidak Hanya Bahwa Kita Selalu Berpikir Bahwa Tinggal Serumah Itu Yang Perempuan Dirugikan Atau Yang Laki-laki Yang Selalu Menang Tidak Dalam Pola Pikir Orang-orang Barat Atau Orang-orang APK Posisi Laki-laki Dan Perempuan Itu Sama Jadi Tidak Ada Yang Merasa Diuntungkan Atau Tidak Ada Yang Merasa Dirugikan Mereka Mereka Memutuskan Untuk Tinggal Bersama Tentu Saja Ada Semacam Mutual Simbolism Yang Mana Di Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Ada Keuntungan Keuntungan Yang Mereka Dapatkan Dari Cara Hidup Bersama Sebelum Menikah Baik Kawan Saya Kira Cukup Sekian Dulu Apa Saya Sampaikan Untuk Topik Kali Ini Semoga Apa Apa Yang Saya Sampaikan Dan pada Kesempatan Kali Ini Selalu Ada Kemanfaatan Positif Yang Bisa Kita Petik Bersama Jadi Sekali Sampaikan Bahwa Apa Saja Yang Saya Sampaikan Barusan Adalah Sebuah Ilustrasi Dari Salah Satu Kehidupan Di Negara Barat Atau Di Amerika Khususnya Saya Hakin Kita Semua Sebagai Orang Timur Yang Selalu Menjunjung Tinggi Adat Istiadat Supan Santun Beri Tidak Baik Untuk Kita Contoh Atau Kita Lakukan Di Negeri Kita Tapi Semoga Kita Semua Bisa Mengambil Hikmah Positif Dari Hal-hal Negatif Yang Mereka Lakukan Akhir Kata Seperti Biasa Kembali Terima Kasih Untuk Semuanya Selamat Beraktivitas Selamat Berkarya Dan Jangan Perlahan Selalu Berbagi Kemanfaatan Selamat Dari Saya